Memiliki tubuh ideal merupakan keinginan semua orang, baik pria maupun wanita. Selain untuk menunjang penampilan, porsi tubuh ideal juga ternyata lebih baik untuk kesehatan. Bahaya kegemukan salah satunya adalah meningkatkan resiko terjadinya berbagai macam penyakit. Gemak berlebih dalam tubuh, khususnya di pinggang, akan menambah resiko gangguan kesehatan yang serius seperti tekanan darah tinggi, diabetes, sakit jantung, dan kadar kolesterol tinggi. Nyadari hal ini, banyak juga loh selebritis yang dahulu memiliki badan gemuk dan berisi, kini bertransformasi dengan mengurangi berat berlebih di tubuh. Tak hanya menarik, kini mereka pun mengaku memiliki tubuh yang lebih sehat. Siapa sajakah mereka? Pemirsa, kami telah merangkumnya dalam informasi unik dan update khas on the spot berikut ini. Diawali dengan Kemal Mohtar, pria yang dikenal sebagai seorang penyiar radio ini, kini memiliki tubuh yang membuat banyak orang pangling. Lihat saja perbandingan tubuhnya dulu dan kini setelah sukses menurunkan berat badan. Dalam waktu satu tahun, ia berhasil menurunkan berat badannya yang semula 120 kg menjadi 64,2 kg. Kisahnya pun ia bagikan di media sosial dan ramai mendapatkan komentar positif dari warganet. Proses yang dijalani Kemal itu tentu tidak mudah, karena banyak orang tidak ingin melihatnya sukses mengubah penampilannya. Ia tetap fokus pada komitmennya untuk tetap melakukan program diet. Tak sembarang diet dilakukan Kemal, ia datang langsung ke dokter khusus Gizi untuk menangani diet. Jika banyak orang berpikir untuk berdiet makan kita hanya bisa makan sayur dan buah, ternyata bukan itu yang dilakukan Kemal. Ia tetap makan nasi, soto, rawon, hingga sate kambing. Jenis makanan yang ia hindari hanyalah minyak, butter, santan, serta makanan beku atau berpengawet. Selanjutnya adalah Tina Toon. Mantan penyanyi cilik ini sukses menurunkan 25 kg dalam waktu 8 bulan saja. Tina Toon yang pada awalnya memiliki berat 78 kg ini mengaku puas setelah berat badannya menyentuh angka 47 kg. Hasilnya, tubuh gemuk pelantun lagu Bolo-Bolo ini kini makin aduhai. Rupanya Tina menjalani diet ketat dengan mengatur pola makan. Gadis kelahiran 25 Agustus 1993 ini menjalani diet tanpa nasi dan menghindari camilan berminyak Seperti gorengan, kue kering, es krim, dan lain sebagainya. Jika lapar, Tina Toon memilih mengkonsumsi aneka buah segar. Tina Toon juga mengembangi dietnya dengan olahraga seperti gym, lari, dan dance. Tiga hal inilah yang menurutnya dapat membantu membentuk tubuhnya menjadi ideal, kencang, serta sehat. Pemirsa, apakah Anda masih ingat yang presenter senior Dewi Hugas? Nah, wanita berusia 46 tahun yang sempat vakum dari dunia hiburan ini muncul kembali dengan penampilan yang berubah drastis. Bagaimana tidak, Dewi yang dikenal sebagai presenter yang memiliki tubuh gemuk, sukses memangkas berat tubuhnya hingga 75 kg. Hal ini mampu ia dapatkan dalam waktu kurang dari 15 bulan. Dewi menjalani diet setelah terkena sakit akibat saraf terjepit. Setelah diperiksa dokter, ternyata kejadian tersebut bisa saja dipicu oleh obesitas. Hal inilah yang menjadi titik balik kehidupan Dewi. Ia pun bertekad untuk menurunkan berat badan. Metode yang ia gunakan adalah hipnoterapi dengan menyisipkan pikiran baik pada alam bawah sadarnya sendiri. Ia pun menerapkan pola makan sehat yang ia namai diet kenyang, yaitu diet dengan banyak mengkonsumsi sayur dan buah rendah karbohidrat, namun tetap memenuhi kebutuhan harian. Dewi juga menghindari gula, garam, makanan berpengawet, serta nasi. Memiliki tubuh yang sehat dan langsing juga diidamkan oleh komposer, konduktor, dan penata musik kenamaan Tanah Air Tia Subiakto. Tak tanggung-tanggung, wanita berusia 39 tahun ini sukses menurunkan 40 kg dalam waktu setengah tahun saja. Beratnya yang semula 92 kg, kini tinggal 52 kg. Pencapaian wanita ayu ini bukan tanpa kerja keras. Awalnya yang melakukan diet bukan hanya untuk menampilan, namun demi kesehatan. Oleh dokter, wanita kelahiran 2 Maret 1979 ini divanis menderita fatty liver. Dokter pun menganjurkannya untuk melakoni diet. Dia meminta untuk stop makan makanan yang digoreng dan makanan bersantan. Dia mengungkapkan jika diet yang dia lakukan juga memiliki satu hari, di mana dia dapat mengkonsumsi makanan sesukanya. Serta satu kali dalam sebulan, dia mengkonsumsi makanan favoritnya. Namun tetap dengan porsi yang tidak berlebihan. Memangkas bebuat tubuhnya hingga 23 kg dalam waktu satu tahun bukanlah hal yang mudah bagi presenter Gracia Indri. Proses penurunan berat badan yang dijelani Gracia pun terasa begitu berat, karena sebelumnya ia tak terbiasa berolah raga. Selain olah raga, Gracia juga sangat menjaga pola makan. Beberapa jenis makanan kegemarannya seperti gorengan, bakso, dan daging sapi harus rela ia jauhi. Konsistensi Gracia dalam berdiet pun berbuah manis. Beratnya yang semula 78 kg, ini hanya tersisa 55 kg saja. Salah satu juri kompetisi memasak, Graham Elliott, juga sukses memangkas bobot tubuhnya yang semula 184 kg menjadi 115 kg saja. Kehilangan hampir 70 kg berat tubuh membuat Graham jauh lebih kurus, tirus, dan penampilannya terlihat lebih mudah. Banyak orang bahkan tak menali chef berusia 41 tahun ini. Rupanya Graham melakukan operasi pengikatan lambung pada bulan Juni 2013 silam untuk menekan nafsu makannya. Dalam waktu 9 bulan, berat tubuhnya pun merosot hingga 70 kg. Ia tak lagi mengkonsumsi banyak kue manis dan juga permen yang ia sukai. Memiliki berat badan yang lebih ringan membuat Graham lebih bahagia dan merasa lebih produktif. Kesehatan adalah alasan utama mengapa dia melakukan operasi ikat lambung. Dahulu, Kelly Osbourne dikenal sebagai salah satu penyanyi yang memiliki tubuh gemuk. Sosoknya pun selalu dicacau oleh media yang tak bosan mengkritik bentuk tubuhnya. Namun pada tahun 2010 silam, wanita yang selalu tampil nyantrik ini memutuskan untuk berdiet. Tengok saja bagaimana penampilan wanita 34 tahun ini usai sukses memangkas berat tubuhnya hingga 32 kg. Putri dari Ozzy Osbourne ini mengaku menghadapi masa sulit saat menurunkan bobot tubuhnya. Lewat bimbingan pasangan penarnya diajang Dancing with the Stars, Louis van Amstel, Kelly perlahan mampu memperoleh tubuh yang ramping. Setengah jam kardio, treadmill, dan pilihan antara angkat beban, yoga, dan pilates menjadi makanan sehari-harinya. Kelly juga menggunakan hula hoop agar punggung dan lengannya lebih kuat. Pemirsa ternyata menurunkan berat badan membutuhkan komitmen yang tinggi ya. Tapi jika dilakukan dengan cara yang sehat, serta diimbangi dengan pola makan yang baik serta olahraga, hasilnya pun tak perlu diragukan lagi. Bukan hanya penampilan tambah menarik, tubuh pun menjadi lebih sehat. Bagaimana ya hasil dari lukisan yang terbuat dari air hujan? Taukah Anda karya seni yang indah ini terbuat dari buku-buku usang lho? Jangan kemana-mana setelah jidah berikut ini, On The Spot akan kembali lagi. Terima kasih telah menonton!